Intro Bermirsa ratusan santri dan santriwati dari 29 unit TKTPA Al-Quran sekecamatan Banjarmasin Selatan melaksanakan khutmul Quran kelima yang dilaksanakan oleh keluarga besar ustadz dan ustazah Banjarmasin Selatan Sebanyak 124 santri yang terdiri dari 47 santriwan beserta 77 santriwati dari 29 unit TKTPA Al-Quran sekecamatan Banjarmasin Selatan mengikuti khutmul Quran kelima yang diprakarsai keluarga besar ustadz-ustazah KBU Banjarmasin Selatan Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diadakan di setiap kecamatan yang dimana setiap unit Banjarmasin Selatan mengirimkan dua santri dan santriwatinya Terlihat masing-masing santri dan santriwati membacakan bagian akhir dari kitab suci umat Islam tersebut yang dibacakan secara hafalan yang disaksikan para orang tua dan para tamu undangan Dengan ini kota Banjarmasin banyak memiliki anak-anak yang punya potensi sangat baik untuk bisa menjadi kori dan koreah bahkan Hafiz dan Hafizah yang membanggakan kota Banjarmasin Seperti halnya harafan Zulkifli untuk para anak-anak yang khutmul Quran pada hari ini agar tidak berhenti sampai di sini dan selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman sekaligus pegangan bagi kehidupan kita sehari-harinya Hal senada juga diucapkan Amalia Solehah selaku panitia Pesan untuk santri dan santriwati yang sudah melaksanakan untuk Al-Quran Jangan sampai di sini untuk membaca Al-Qurannya Tantinya sampai mentang-mentang sudah kekuan atau tamat Silahkan melanjutkan lagi pendidikan kalian dijinjang berikutnya Atau di pendidikan berikutnya Karena Al-Quran ini adalah pedoman pegangan bagi kita di kehidupan kita sehari-harinya Pesan untuk selaku di bawah Nidia Semoga untuk kesan untuk ini Semoga untuk ke depannya Kita bisa membaca Al-Quran selalu Mencintai Al-Quran selalu Dan membaca Al-Quran Setiap hari Bukan hanya sekedar setelah menyesaikan Al-Quran ini Tantinya bisa membaca Al-Quran Di tengah momen ini pula dirayakannya Milat LPP TKA BK PRMI yang ke-34 Serta dikalungkannya bedali dan pemberian izasah Kepada santri-santriwati Selama belajar mengaji di unitnya masing-masing Yang menjadi bagian akhir dari acara ini Rido melaporkan untuk Banjar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih